Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Kami Aksara Agro and Farm Kembali di ternak kambing kami Jadi Kita kemarin telah bercerita tentang Bahwasannya kita sebagai peternak itu Jangan sampai terlalu silau Dengan melihat peternakan Di luar kita Artinya kita cukup Mau berproses Menjalani Perkembangan dari apa yang Kita miliki dan kita Sesuai kemampuan kita Karena kalau kita terlalu silau Melihat peternakan lain yang lebih bagus Lebih wah lebih banyak dan lebih sebagainya Daripada peternakan kita Kita hanya tidak akan concern perhatian Dengan Kandang kita sendiri, ternak kita sendiri Nah melalui video ini kita akan Menjawab pertanyaan kemarin dari teman kita Yang bertanya di kolom komentar Mas kalau anak kambing Usia masih 3-4 bulanan itu Itu Perut besar itu apakah menandakan Anak kambing atau cempek kita itu sehat Nah kebetulan Kami ada ini Yang saya tunjuk warna coklat ini Itu sapera Usia 4 bulan 1 minggu Sedangkan yang putih ini Jantan teman-teman Nah karena usianya itu belum 6 bulan Kita masih berani menggabungkan keduanya Tetapi pesan kami Itu untuk teman-teman Kalau ada anak kambing Meskipun saudara kandung ya ini ya Atau apalagi beda Ini saudara kandung ya teman-teman Itu kalau sudah 6 bulan sebaiknya dipisah Karena jantan itu sudah mulai Berani untuk menaiki Khawatirnya nanti dia mengawini Saudara kandungnya sendiri Seperti itu Meskipun beda saudara kandung Tapi kalau terlalu kecil juga malah Tidak bagus teman-teman Nanti baik untuk induknya Maupun dari anakannya Malah resiko lebih besar dan lebih double Nah kita akan menceritakan bahwasannya Perut gemuk Dari anak kambing itu Usia 4 bulanan itu Memang teman-teman Belum tentu itu mencirikan Kambing kita itu sehat Jadi kita itu Melihat sehat tidaknya itu Selain dari perutnya Kita lihat teman-teman Kita raba Dari tulang-tulangnya itu Apakah Daging atau tidak Nah kalau perutnya besar Tapi bulunya Bulu pertamanya itu Belum rontok Nah kita harus Apa teman-teman Kita harus memberikan Oba cacing lagi teman-teman Sebaiknya untuk cempe itu Usia 3 bulan Sudah kita berikan Oba cacing Nanti Satu bulan selanjutnya itu Boleh kita berikan Oba cacing Tidak akan ada Efek negatifnya Per setiap bulan sekali Nah nanti kita pantau Bulunya itu Makin Mengkilap ya Tandes Atau tidak Nah biasanya nanti Akan berganti dengan Bulu yang baru Nah tetapi kalau Perutnya itu Tidak terlalu Besar Jembluk gitu Cukup proporsional Itu bisa jadi Malah justru kambing yang sehat Karena Kalau yang aneh itu Kalau perutnya besar sekali Tapi kok Badannya Kecil Dibandingkan Saudara kandungnya itu Terlalu jauh Atau bahasa jauhnya Kuntet Nah kita harus Bantu dia dengan Tetap asupannya Hijauan Syukur-syukur Teman-teman punya Aras sedikit dengan Sentrat Tapi kalau kami itu Cukup hijauan dengan Air kedelai Teman-teman Karena disini Pembuat tempe Itu Limbahnya itu Airnya bisa Kita berikan Ke kambing Nah kita bantu Juga dengan Pemberian Apa Oba cacing Nah selain itu Kita juga bisa Bantu juga dengan Pemberian Suntik vitamin Teman-teman Jadi tidak ada Selainnya Suntik vitamin itu Diberikan ke kambing Sebagai informasi Dosisnya Kalau masih segini itu Paling cukup Oba cacing itu Satu dua mili Sudah cukup Terus Suntik vitamin itu Nanti teman-teman Lihat di Petunjuknya itu Ada teman-teman Kalau tidak salah Itu juga Sekitar Satu sampai Dua mili Untuk suntik vitamin Nah Jadi Itu jawabannya Tapi kalau teman-teman Sudah memberikan Oba cacing Lalu Dia tetap Rakus Tapi kok badannya Kok masih kuntet Terus perutnya Makin membesar Itu Ada sesuatu Dari pencernaannya Yang perlu Teman-teman Konsultasikan Ke mantri Atau dokter hewan Terdekat Nah jadi Itu antisipasi Kita jangan sampai Terlena dengan Perut Anak kambing Yang besar Nah Ini Kalau teman-teman Lihat memang Telinga yang betina ini Sudah mulai Istilahnya Nyebiting ya Karena ini Jantannya dari Sapera Induknya dari Jawarandu Kalau di leher Yang betina ini Memang tidak ada Anting-anting Tapi kalau yang di jantan Itu ada Anting-antingnya Teman-teman Di lehernya itu ada Semacam ada Kalung Nah ini teman-teman Nah itu Ada kalung 2 Cuma telinga yang jantan ini Tidak terlalu Ini masih F1 Teman-teman Baik yang anak kambing jantan Maka betina Ya jadi itulah Seninnya breeding itu Kita harus sabar Apalagi Kalau petani pemula itu Pengennya Segera cepat dapat untung Ya Sebaiknya penggemuan Tapi kalau kita mau sabar Nanti 3 tahun 2 tahun Yang jelas Paling aman 3 tahun Itu kita Sudah Merasakan hasilnya Tapi kalau baru 1 tahun Langsung ingin dapat Untung Itu Mustahil sepertinya Mustahil Kecuali kita Sudah cukup pengalaman Ya Karena yang susah itu Jika kita menemukan Kegagalan Kadang kita Trauma Atau Gimana ya Tidak mau untuk memulai lagi Padahal Kalau kita gagal itu Sebenarnya Mungkin uang kita habis Tetapi Pengalaman kita bertambah Jadi untuk memulai lagi Sebenarnya tidak terlalu Minim ilmu ya teman-teman Artinya ada tambah pengalaman Seperti itu Ya semoga liputan ini Bisa menjawab Kemarin teman-teman yang menanyakan Dan Barangkali Peternak pemula Juga bisa Terbantu dengan jawaban Dari kami Atau Kalau ada Masukan Sanggahan Atau yang lain Silahkan tuliskan di Kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih